Oke, kita coba tutorial cara transaksi tuker barang atau return ya Cara inputnya ke sini, sama ke map hijau Nah, setelah itu di kolom kode pembeli ini Isi 1, enter Nah, setelah itu kalau return barang atau dituker Klik yang admin ini ya, klik admin Nah, baru masukkan kode hapus kasirnya isi 1 1, enter Setelah itu barang yang di return misalkan 1 Depannya kita isi dulu minusnya Minus 1, enter Setelah itu di kolom kode ini tekan tombol C Kita masukkan kacang kulit Nah, kita pilih yang bawah ini ya Bawah, keluar, enter Nah, seperti ini kalau minus depannya berarti return ya Terus mau dituker ke item barang yang lain dengan harga yang berbeda Nah, ini 1 sudah betul ya Baru kita tekan tombol C Kita masukkan kacang kulit Nah, yang atas ini ya Pilih yang atas Keluar Enter Nah, seperti ini Jadi dia bayarnya tagihannya Rp108.000 Kalau tidak mau menggunakan cetak stroke Silahkan hilangkan cetak stroke-nya Kalau bayarnya sesuai tagihan Tekan F12 Tapi kalau ada kembalian Klik di kolom bayar Isi Rp110.000 Enter 2 kali Oke, sudah seperti itu transaksi return barang Sekaligus tuker barang ke item yang lain Jadi, diisi dulu kode pembelinya 1 Baru klik Apa namanya Tombol admin Setelah itu isi kode hapusnya 1 Setelah itu kolom jumlahnya ini Kalau barangnya 1 Dikasih minus depannya dulu Minus Baru isi 1 ya Berarti jumlahnya yang dikeluarkan 1 Oke, kita cek laporannya Laporan penjualan Kita cek di sini Kalau kolomnya minus Berarti Di kolom jumlah Banyaknya ini Kalau minus Berarti itu barang yang Direten ya Oke, seperti ini Silahkan dilanjutkan Ini sekalian saya bantu Untuk backup hariannya Oke, seperti itu untuk tutorial Cara transaksi penjualan Return Sekaligus barang yang dituker